Halo anak-anak, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya Nah, kali ini Bu Guru mau ajar anak-anak Untuk membuat kreativitas Membuat bentuk sapu Menggunakan kertas origami Nah, sekarang Bu Guru Mau tanya nih, di rumah Anak-anak punya keluarga ya Dan mereka punya tugas masing-masing Misalkan, ibu menyapu Kalau anak-anak membereskan Mainan ya, kalau sudah selesai Belajar, bermain dan kemudian Membereskan mainan Kalau ibu menyapu Kita buat sapu Menggunakan kertas origami ya Kalau misalkan, ayahnya Cuci mobil dan sebagainya ya Kali ini Bu Guru mau ajak anak-anak Untuk membuat Bentuk sapu Menggunakan kertas origami Kita butuh sedikit saja Nah, seperti ini bentuknya Kemudian kita lipat jadi dua seperti ini Kita butuh sedikit saja ya Kita membuat sapunya kecil saja ya Kemudian kita gunting seperti ini Nah, jadinya seperti ini Nah, kita lipat seperti ini ya Kemudian kita gunting Nah, seperti ini Nah, seperti ini Nah, kita akan membuat bentuk sapu Nah, anak-anak masih ingat ya Kemarin Anak-anak sudah belajar menggunting Anak-anak sudah pintar sekali mengguntingnya ya Nah, kali ini kita akan menggunting Kertas origami seperti ini Kita akan membuat bentuk sapu Nah, seperti ini Kemudian ambil lip Kemudian Anak-anak Tempelkan pada buku menempel Tempelkan pada buku menempel Kemudian kita tempel disini Kemudian kita buatkan gagang sapunya Seperti ini ya Kita buatkan gagang sapunya Anak-anak bisa menggunakan penggaris Supaya luruh Terus ya Kita taris Untuk membuat gagang sapunya Nah, seperti ini ya Kemudian anak-anak boleh meranaknya ya Boleh meranak apa saja Sesukanya anak-anak ya Boleh menggunakan pensil warna Maupun menggunakan spidol Seperti ini ya Nah, kita juga membuat bentuk sapu Selamat belajar di rumah anak-anak Terima kasih telah menonton!